Pemirsa Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menghadapi revolusi industri keempat. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa modal tersebut diantaranya adalah pasar domestik yang besar serta perguruan tinggi yang merata di penjuru daerah. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto optimistis Indonesia siap menghadapi revolusi industri 4.0. Ini dikarenakan modal Indonesia cukup kuat, diantaranya pasar domestik yang cukup besar, perguruan tinggi yang merata di daerah, maraknya startup, serta bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2030. Erlangga menambahkan terdapat lima sektor industri yang menjadi pendorong revolusi industri 4.0, yaitu makanan dan minuman, kimia, tekstil, elektronik, dan otomotif. Kita punya modal domestik market dan kita punya potensi dari banyaknya universitas. Jadi sumber atau talent daripada masyarakat itu Indonesia punya. Hampir di semua provinsi kita punya universitas-universitas, walaupun dari segi kualitas kita masih di atas rating 200 di dunia. Tetapi potensi ini cukup untuk membawa Indonesia ke era digital. Sementara itu Kementerian Ketenaga Kerjaan memprediksi akan ada pekerjaan baru yang muncul sebagai dampak dari revolusi industri keempat. Untuk itu, menurut Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenakar Bambang Satria Lelono, keterampilan terhadap pekerjaan baru perlu dimaksimalkan melalui balai latihan kerja. Bambang juga menambahkan revitalisasi kejuruan di sistem pendidikan juga perlu dilakukan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah, pertama kita harus memiliki transformasi industri-industrinya seperti apa. Adanya teknologi baru ini harus, setiap sektor industri harus membuat transformasi. Katakanlah di bidang transportasi ya. Kedepan itu akan ada mobil listrik. Di kamar kan tadi 2030 akan ada mobil listrik. Nah, industri mobil listrik itu seperti apa? Kedepannya industri mobil listrik berada. Dari situlah nanti akan muncul jabatan-jabatan baru yang akan mendukung industri yang baru tersebut. Oleh karena itu, langkah kedua kita harus mampu menciptakan pemetaan future job-nya seperti apa. Dalam revolusi industri 4.0, Indonesia memasang beberapa target untuk tahun 2030. Di antaranya 10 besar ekonomi dunia, kontribusi ekspor 10% terhadap PDB, rasio produktivitas terhadap biaya naik, dan anggaran lead bank meningkat dari saat ini 0,6% PDB menjadi 2% dari PDB. Tim Liputan, Berita 1.